Pertempuran Ambarawa Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Vito mendara di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini dibanjangi oleh nikah. Kedatangan sekutu ini mulainya disambut baik bahkan Gubernur Jawa Tengah, yaitu Mr. Wong Sanogoro, menyepak hati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedang, sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan nikah telah sampai di Ambarawa dan Megelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, Para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Lalu insiden bersenjata pun timbul di kota Megelang. Hingga terjadilah pertempuran di Megelang. Tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan membuat kekacauan. TKI Resimen Megelang pimpinan Letkol M. Sarbini membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun, mereka selamat dari kehancuran berkacampur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Setelah selamat dari pengepungan, pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Megelang dan menuju ke Bempeng Ambarawa. Akibat peristiwa tersebut, Resimen Kedutungan di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran terhadap mereka. Gerakan mundur tentara sekutu tertahan di Desa Jambu karena dihadang oleh pasukan Angkatan Muda di bawah pimpinan Oni Sastro di Harjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa, Suruh, dan Surakarta. Tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion 1 Suruhjo Sungpeno di Ngibik. Pada saat pengunduran, tentara sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Istiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, namun ia kukur terlebih dahulu. Sejak kukurnya Letkol Istiman, Komandan Divisi 5 Penyumas, Kolonel Sudirman, merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan nafas baru kepada pasukan-pasukan RI. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan penghubungan terhadap musuh semakin diberketat. Ciasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Balabantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain-lain. Tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah peristiwa tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang bertahan di kompleks gereja dan kerkop Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Adrongi, Yon Suharto, dan Yon Sugeng. Tentara sekutu mengarahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya, menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari arah belakang. Karena itu pasukan Indonesia pindah ke Bedono. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Kemudian keesokan harinya di jam 4.30 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pertempuran berkobar di Ambarawa. Satu setengah jam kemudian, jalan raya sembah Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan DKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar subit urang, atau pengepuan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar tergurung. Suplai akan komunikasi musuh dengan pasukan induknya diputus sama sekali setelah bertempur selama 4 hari. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan ditirikannya Monumen Palakan Ambarawa dan diperingatinya hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kardika. Terima kasih telah menonton!